selamat menikmati untuk membuatnya, mari kita simak tutorial berikut oke, kita langsung saja pertama klik insert klik insert pilih save kemudian pilih yang disini circle hollow kita klik tekan shift pada keyboard untuk mendapatkan bulat sempurna kemudian disini kemudian bagian tengah kita bisa kecilkan seperti ini oke kemudian kita pilih align center align middle jadi kita akan mendapatkan posisi yang ada di tengah seperti ini oke, selanjutnya adalah kita pilih insert kemudian pilih rectangle kita pilih seperti bikin kotak seperti ini oke kita align kemudian pilih save no outline kemudian pilih save kita pilih white kita letakkan di center oke, seperti ini oke ya nah sekarang kita pilih ini kemudian tekan D pada keyboard ctrl D pada keyboard kemudian pilih rotation more rotation option kemudian pilih disini adalah 60 tekan enter kemudian pilih align middle align center oke, kita akan mendapatkan seperti ini kemudian kita klik disini oke, kemudian kita pilih rotate kemudian kita flip sorry kita duplikat dulu ke troll D kemudian kita rotate flip horizontal seperti ini kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini sekarang kita tekan ini yang bagian tengah yang biru yang taris putihnya oke kemudian pilih merge enter fragment kita pilih yang fragment nah disini kita bisa delete ya satu per satu satu lagi ini nah sekarang kita ctrl kemudian ctrl all kemudian atau anda block seperti ini kemudian ctrl G nah setelah ini kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini sekarang kita akan buat warnanya beda ya kita bisa pilih pilih format save outline save fill kemudian pilih eye drop saya pilih ini kemudian yang berikutnya yang berikutnya oke kita sudah mendapatkan seperti ini kita pilih save outline no outline kemudian kita pilih kemudian pilih disini kita bisa klik kanan ya format save kemudian pilih efek kemudian pilih yang tiga dimensi ini 3D 3D format ya 3D format kita pilih depth nya sekitar 200 oke kemudian kita pilih 3D rotation ya kita pilih kita pilih pilih yang ini oke kemudian kita kembali lagi ke 3D format kita pilih yang bevel nya adalah yang round oke kemudian untuk width dan height nya kita kurangi disini seperti ini anda bisa sesuaikan dengan kebutuhannya oke kemudian untuk angle light nya kita bisa naikkan seperti ini oke oke nah sekarang kita agak tarik atas ya oke kita pilih ke atas di line kemudian center oke sekarang kita akan membuat animasinya untuk yang untuk keterangannya disini kita pilih insert kita insert ya kita insert pilih yang circle atau oval kita klik kemudian pilih shift pada keyboard tekan shift pada keyboard untuk mendapatkan bulat sempurna oke kemudian pilih yang ini kemudian pilih save no outline kemudian tekan insert lagi kemudian save kemudian pilih ini line buat seperti ini buat seperti ini kemudian oke kemudian pilih ketebalan atau width kita agak dibesarkan oke kemudian untuk row type nya kita bisa buat seperti ini oke kita tebalkan lagi sedikit oke kita blok kemudian ctrl g untuk menekan jadi nanti akan dapat seperti ini oke ini kita ulangi lagi yang agak kecil lagi biar tidak terlalu tebal oke oke nah sekarang kita duplikat ctrl d pada keyboard kita letakkan disini disini kita pilih warna save fill nya adalah eyedropper kita pilih warna ini tadi ini ini juga kita pilih warna yang sama oke kita lakukan hal yang sama untuk yang lain jadi kita pilih warna yang sama kita pilih warna yang sama ya kita pilih warna yang sama selanjutnya kita akan masukkan icon yang sudah saya siapkan anda bisa mengambil icon yang ada disini nanti file ini akan anda bisa download di link deskripsi atau anda jika tidak suka dengan icon ini anda bisa pilih insert disini kemudian icon icon ini sifatnya online ya anda bisa mencari dengan online anda bisa aktifkan koneksi internet anda oke kita tunggu saat oke seperti ini misalnya anda mau mengambil icon yang misalnya ini saya pilih insert oke masih disini anda bisa kecelkan anda bisa berikan warnanya warna putih oke mudah ya nah sekarang kita akan memasukkan icon-icon ini ada di setiap lingkarannya kita masukkan disini oke ini saya send ke back disini kemudian saya send ke back disini kita akan hal yang sama seperti tadi lightingnya tadi disini oke oke seperti ini nah jika sudah sekarang kita akan membuat informasi text yang ada di sekitarnya oke kita ambil contoh textnya adalah ini di tutorial saya sebelumnya saya akan ambil ini saya copy atau anda bisa mengisi dengan text anda sendiri saya ubah warnanya ini lebih putih sorry karena backgroundnya adalah hitam oke saya ubah ini agak lebih detik oke ini bisa anda ketikan dengan judul satu oke seperti ini kemudian kita copy atau ctrl d untuk mendapatkan tag yang sama 0 0 4 disini 0 5 disini 0 6 oke setelah jadi seperti ini kita bisa berikan efek atau animasi ya contohnya ini saya grup dulu ya grup dulu ctrl ctrl g ya kita bikin animasi search animation kemudian fly in kita buat efeknya dari right to left atau from from right ya oke seperti ini kemudian aktifkan animation pin kemudian pilih timing kita very fast terus kemudian efeknya kita berikan efek bounce kita pilih oke oke seperti ini nah untuk animasinya kita bisa pilih animation painter kita berlakukan disini juga ops sorry ini kita belum grup ya jangan lupa di grup dulu ctrl g ctrl g ctrl g ctrl g ctrl g oke setelah itu kita baru bisa berlakukan animasi yang di judul saat ini ke yang lain pilih animation painter kita pilih oke lagi ke sini oke ke yang ini cuma ini kita harus ubah aktifkan animation paint nya ini dari sorry arah direksinya adalah dari dari kiri ke kanan jadi from left jadi akan seperti ini kita klik disini kemudian animation painter kita tegakkan disini juga yang ini oke nah ini kan on by click ya kalau on by click nanti pertama di klik muncul ini dan ini harus di klik-klik baru muncul nah sekarang kalau bisa ini biar gak gak memerlukan lagi kita bisa aktifkan start nya after previous ini juga after previous ini juga after previous ini after previous yang ini adalah after previous oke kita cek hasilnya seperti apa oke kita ulangi kita seperti ini oke oke demikian tutorial saya semoga bermanfaat kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya jangan lupa like and subscribe untuk link filenya anda bisa download di link deskripsi semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati Terima kasih.